Intro Viral di media sosial, sebuah video yang menampilkan sejumlah warga Indonesia yang tinggal di Jepang mendapatkan uang belasan juta rupiah. Bantuan sosial ini merupakan uang yang diberikan oleh pemerintah Jepang lantaran harga bahan pokok yang mengalami kenaikan. Video warga negara Indonesia yang mendapatkan bantuan sosial tersebut diunggah oleh salah satu pengguna media sosial TikTok. Pemilik akun tersebut mengatakan bantuan uang dari pemerintah Jepang juga pernah ia terima sebelumnya. Nominalnya dari 10 juta rupiah, 5 juta rupiah hingga yang terbaru mereka terima yaitu sebesar 3 juta rupiah. Dia menjelaskan melalui video tersebut bahwa uang tersebut bukanlah yang pertama, melainkan sudah yang keempat kalinya. Jika ditotalkan jumlahnya lebih dari 15 juta rupiah. Ia menjelaskan pemerintah Jepang memberikan uang tersebut lantaran harga bahan-bahan pokok di sana tengah mengalami kenaikan. Ia mengaku heran sekaligus senang dengan kebijakan tersebut, apalagi melihat dirinya yang hanya sekedar warga asing bisa ikut mendapatkan fasilitas ini. Ia menjelaskan! selamat menikmati